Waaayyuk Bagaimana toh? Gimana ada apa ini? Penetit gua ada Piyuk Gimana toh? Ada apa toh? Ini ga ada Udah baliknya ada apa itu? Udah ga ada luarsa Udah piuh ini kok Kayak gini nih sampean Ya ini kondisi kaki-kakinya Banyak sekali temui noda-noda Noda oli seperti ini Udah berkerak banget nih malam Ini sudah tebel banget Abis ini kita bersihin dulu kaki-kakinya Sebelum kita anti-karat Jadi biar pelapisan anti-karatnya Itu maksimal keletnya Keletnya, nempelnya Ini yang paling nyenang ini Untuk kena potnya kemarin Cuklat banget sekarang Udah bisakah dibikin bening? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dini Auto Detailing Kita lanjutin lagi proyek Motuba Legend ini Setelah kita lalui proses restorasi yang sangat panjang Di video sebelumnya Jadi sebelum kita kerjain di workshop Dini Auto Detailing Kita hampirin dulu ke pengkel jok Buat bahas prospek interior Gijang Rista 1 ini Sesuai request pemiliknya Dan habis itu langsung kita bawa pulang Pulang ke workshop maksudnya Ini akhirnya proyek Legend Sudah masuk tahap salon habis ini Jadi kemarin itu Kondisi kondisi bodinya ini Kita restorasi semuanya total Ini mau kita kerjain kaki-kaki Jadi kita wuuuh Itu emang warnanya gitu mas Harusnya gak gini Harusnya gak gini Harusnya gak gini Nanti kita lihat gimana warna aslinya Emang bisa baliknya Insya Allah bisa Jadi ini kemarin Jadi ini kemarin Si Gijang Rista kita restorasi total Mulai dari pengorokan-pengorokan Bagian Nah ini untuk dempulanya udah sedikit lebih tipis Karena sebelumnya itu Terdengarnya seperti gendang Abis ini kita kerjain Anti-carry steering dulu Jadi kita bongkarin Keempat rodanya Sama itu Roda cadangan Terus nanti juga Mau anti-karat ini kayaknya Kayaknya gak tau lagi Sedang menyelidiki apa ini? Kondisi sasis Masa ada tanahnya Masa ada tanahnya Tapi buntet nih Baga tau Standar Paling kelas Paling kelas Oh yoi Buntet nih Oke kita bongkarin dulu Kempat Roda dan Roda cadangannya juga Agar proses detailing bisa lebih laluasa Kita urutkan Supaya pas pemasangannya nanti gak tertukar Buat ngejaga balancing seperti semula Maklum Mobil sudah berumur Kondisi kaki-kakinya bisa disaksikan sendiri Kondisi kaki-kaki Kondisi kaki-kaki Kondisi kaki-kaki Ya sebenernya udah agak terlambat sih Tapi lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Kita cemputin spunk bar Inner fender Serta cover-cover lain yang menutupi bagian kaki-kaki Maupun bawah kabin Buat kita maksimalin proses detailing dan pengaplikasi Dan lapisan anti-karat litumen Wih Anak semut ya Wih Gimana Tok? Ada apa Tok? Bukan ya Udah baliknya ada apa itu Udah gak ada luarsa Duluarsa Ini patah Iya kah? Ini? Jadi ini nanti solusinya kita apa ini? Kita Hibur nanti Hibur ya? Hibur Ya namanya mobil tua ya mas Wih ini kok Kayak gini ini sampean Kau wandel banget itu Itu sudah berapa tahun Kemudian dia menginap disitu Sehingga menjadi seperti itu Itu apa Tok? Lodak lodak kita samperin dulu Gimana Tok? Bersin Wah emang bautnya emang bautnya Emang bautnya emang mau bengnya malahan Semprot aja wis nanti Seperti Seperti itu debunya Ini kondisi kaki-kakinya Banyak sekali temui noda-noda oli Seperti ini Sudah berkerak banget nih malah Ini le Tok Barang mes Dia ngecek Anjay Ini sudah tebal banget Abis ini kita bersihin dulu Kaki-kakinya sebelum kita anti karat Jadi biar Pelapisan anti karatnya itu Maksimal keletnya Keletnya nempelnya Udah Udah Dih Udah 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 Lanjut kita semprot Hex pressure cleaner bertekanan 120 bar buat merotokkan pasir-pasir dan kotoran, bahkan sampai noda oli yang kita temui tadi. Kemudian kita detailing kerak-keraknya seperti biasa menggunakan kuas dan degreaser khusus yang ampuh mengangkat kerak-kerak sampai bersih maksimal. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau masih ada sisa auli berarti nggak bisa nempel nanti korengnya, jadi harus dikoreksi berkali-kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 yang tebal ini dan CNS ini kurang kok masih ada yang kurang Oh ini bagian sini ketinggalan ya kemarin warna gelap banget jadi kita tinggalnya sampai ke sini-sini ya pokoknya area yang sedang kau sama spray gunnya itu kita kontrotin hai 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 Tidak, kalau tentu lho Pusaha enter toh Ini yang dikoreksi yang bagian kayak gimana sama depan? Ini yang kurang-kurang mas Ayo, cuman ajak bang ya Ini yang gede, kayak seperti ini kan udah di... Oh iya, ini belum dihanti karat ini Yang daripada sudah mulai balik Iya Itu lubangnya ngapa mas? Kasih gitu kan? Nah ini karena patah Oh yang sebelumnya itu Karena memang karatnya suya Jadi kita angkatin untuk di atas ini sedikit Oke, ini kita harus mengakali dulu Karena ini gak gatoknya ya Sehingga Intervendernya ini gak nyampe sini Tapi nanti gak tau gimana Biakali dulu ini sama masih panggil Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Dan sebelumnya Terima kasih sudah menonton! ini untuk menguncangkan menguncangkan pangkutnya yang baru soalnya yang bawah ini nanti kalau tidak ada pangkut kalau kita pangkut dia longgar nanti kan ditutupnya anti karat mas jadi tidak kelihatan ini nanti juga seperti ini ini kan juga anti karatnya sudah tenang nanti anti karat ulang lagi biar lebih rapi customisasi pemasangan sparkbor baru jadi buat si Krista ini sparkbornya memang diperbarui tapi karena diperbarui itu banyak pangkut yang tidak tepat kita custom jadi untuk ini kita terpaksa di borborin buat ngepasin sama yang tadi disitu kita bikin pangkutnya karena memang disini itu berlubang tapi ini sudah kita tutupi anti karat juga jadi hasilnya seperti ini ini untuk bagian belakang nah bagian belakang juga kita tutupi anti karat supaya tidak nyebar oke sudah mantap pelapisan anti karat dari ini kali ini sudah maksimal disini lanjut kita finishing buat kita bersihin dulu ini sisa-sisa bekas anti karatnya itu kan kadang gak sengaja tangannya demek ini bersihin bagian pinggir-pinggir pakai tari mover nanti oke oke beres sudah pemerjaan anti karat motobas satu ini yang sekarang jadi lebih pede dan gak takut teracam karat 5 tahun ke depan dengan perawatan-perawatan yang tepat pula seperti rajin-rajin mencuci mobil jadi gak cuma bodinya aja yang dicuci bagian underbody juga wajib buat diperhatikan dan dirawat supaya perjalanan makin aman dan nyaman ini yang paling nyenang ini untuk kenapotnya kemarin cowok lat banget sekarang wih udah bisa gak dibikin bening kok keselamannya somenengnya ada apa ini lega lega kenal gak sih oke deh sekian dulu pengerjaan part kedua dari kerjaan kristas satu ini dan di perselanjutnya kita lanjutin buat pengerjaan salam totalnya serta kejutan-kejutan lain yang gak kalah serunya see you in next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tincelong dan bye bye selamat menikmati